Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai tata cara dan prinsip sanggah untuk hasil seleksi administrasi CPNS Kemenang tahun 2024 oke kawan-kawan atau bapak ibu sebelum kami lanjutkan mengenai tata cara dan prinsip sanggah disini ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu yang pertama kami ucapkan selamat dan sukses bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang berhasil lolos seleksi administrasi CPNS Kemenang tahun ini yang kedua kami harapkan bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang belum berhasil lolos agar tetap semangat jangan berkecil hati yakin dan optimis di lain kesempatan insya Allah bisa berhasil dan sukses yang ketiga disini ada masa sanggah usahakan manfaatkan sebaik mungkin untuk waktu sanggah ini walaupun kesalahannya masih sifatnya abu-abu entah kesalahan itu berasal dari kita atau berasal dari penipikator jika berasal dari penipikator wajib kita sanggah namun jika kesalahannya berasal dari kita kita coba berjuang terlebih dahulu dengan melakukan sanggah tidak salahnya mudah-mudahan nanti hasilnya bisa mengubah dari keputusan sebelumnya oke, terkait masalah sanggah disini ada prinsip dan ketentuannya untuk waktunya kawan-kawan atau bapak ibu biasanya terbatas tiga hari setelah pengumuman hasil seksi administrasi ini diumumkan adapun prinsip sanggah itu sebenarnya sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil penipikasi yang salah dalam hal ini sanggahan diberlakukan jika kesalahannya bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar itu poinnya kawan-kawan atau bapak ibu namun tadi tidak salahnya walaupun kesalahannya itu masih abu-abu atau kesalahannya yang berasal dari kita kita perjuangkan terlebih dahulu dengan cara melakukan sanggah nanti silahkan disanggah jika tombolnya sudah muncul seperti ini tinggal klik ajukan sanggah di bagian alasan sanggah disini silahkan diisi keterangan atau penjelasan secara benar dan realistis pada contoh ini dicontohkan KTP sudah asli mohon dicek kembali oke kawan-kawan atau bapak ibu terkait sanggah ini coba kita jelaskan masalah yang sering atau kebanyakan membuat TMS untuk CPNS kemenang tahun ini pada surat pernyataan dan surat lamaran terutama di bagian kolom tanda tangan disini yang membuat pernyataan banyak kawan-kawan atau bapak ibu yang TMS gara-gara disini tidak menuliskan nama terang atau nama jelas padahal instruksinya atau perintahnya pada saat live Instagram kemenang terkait tata cara mekanisme seleksi CPNS kemenang disampaikan disana dengan jelas dicoret ataupun dipilih salah satu namun kenyataannya disini yang mengikuti instruksi kemenang banyak yang gugur dalam seleksi administrasi nanti silahkan dicoba disanggah alasannya dengan alasan yang realistis yang pertama tadi disampaikan bahwa mengikuti live IG kemenang dijelaskan dengan detail koronologisnya tanggal berapa live IG kemenangnya silahkan nanti dilihat kembali ke orang-orang videonya untuk live IG kemenang jika tidak salah pada menit 38.08 disana ada instruksi soal tanda tangan pilih salah satu atau corret mencoret disini salah satu komentar dari teman kita ini komentarnya namun izin kami bacakan 38.08 instruksi soal tanda tangan pilih salah satu istri atau suami atau orang tua menyesatkan saya TMS gara-gara memilih salah satu oke itu yang menjadi kebanyakan kawan-kawan bapak ibu TMS di tahun ini padahal untuk videonya sudah kami sampaikan menjelaskan diisi nama terang atau nama jelas namun kurang begitu meyakinkan dan juga di bagian disini banyak yang terbalik hubungan dengan pelamar oke jadi tidak salahnya coba saja terlebih dahulu bangkiwa melakukan sanggah isi dengan kesalahan isi dengan alasan yang analistis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kalau bapak ibu masukkan saja sanggahnya di bagian kolom sanggah disini terutama jika ada menunjukkan atau acuannya silahkan dimasukkan acuannya misal video dari igi kemenak masukkan saja disana kalau bapak ibu alasannya mudah-mudahan nanti tim perifikasi atau perifikator bisa mengubah keputusan Anda menjadi lolos atau memenai secara oke intinya seperti itu dan kami mohon maaf jika dalam penyampaian video kami terutama terkait dengan tata cara surat ramangan dan surat pernyataan ada kesalahan dalam kami menyampaikan sekali lagi kami mohon maaf mudah-mudahan kawan-kawan atau bapak ibu yang masih belum berhasil tadi ada kesempatan untuk dilain waktu ataupun kesempatan di saat sanggah ini akhirnya akhirnya kami sudah dengan ucapan Nabila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih